Halo guys, bertemu lagi bersama Upin dan Ipin teman-teman. Sekarang kita ada misi Nipin. Iya Upin, bagaimana mobilnya bisa jalan tidak? Tidak bisa jalan, namanya juga mogok. Waduh kesan sekali Pak Gubernur ya, untung saja mereka cepat-cepat memesan taksi. Mungkin dia ada pertemuan yang sangat penting, tapi mobilnya malah mogok. Iya, supirnya juga sudah pergi, jadi tugas kita berdua ini. Terus mau antar kemana ini Upin? Mau kemana lagi? Kita bawa ke kantor polisi lah, biar aman. Oh iya iya, waduh kamu pinjam mobil Derek teman kamu lagi ya? Iya Upin, emangnya mau pakai apa lagi? Kan cuma bisa pakai mobil Derek. Kan bisa mobil, apa itu namanya, mobil Peker? Mobil Peker susah sekali, karena mobilnya gampang terjatuh. Nanti kita akan ribet kalau pakai mobil Peker. Oh iya iya, ya sudah deh, tidak apa-apa mobil Derek aja yang penting. Misi kita berdua, pekerjaan kita berdua bisa cepat selesai. Oke, iya makanya, ayo kita kaitkan dulu ini mobil Dereknya dengan mobil Pak Gobernur itu. Upin, kenapa mobil Pak Gobernur panjang seperti ini Upin? Aku juga tidak tahu. Tidak tahu masalahnya apa harus panjang seperti ini mobil Pak Gobernur. Mungkin memang harus seperti itu, biar beda dengan mobil-mobil biasa Pin. Oh iya, bisa jadi Upin. Eh, kok. Ya ampun, kenapa ini? Anik sekali. Padahal biasanya tidak begini. Oke. Kita turunkan. Naik. Nice. Bisa guys. Turunkan depan sana dulu Upin, baru kita cek. Oh iya iya. Oke, berhenti di sini dulu. Ayo, periksa. Sudah terkait betul-betul ini atau belum nih? Sudah Upin, betul-betul-betul. Walaupun tidak kena ini. Coba lihat. Oh iya. Sudah terkait dengan baik guys. Jadi ini adalah mobil Pak Gobernur yang dipakai untuk perjalanan ke luar kota ya. Untung saja dia sudah dekat dengan kota kita Upin ya. Iya, kalau tidak mungkin dia ada urusan yang penting. Tapi harus jalan jauh lagi. Iya. Kasian sekali. Ya sudah, ayo cepat bawa Upin. Oh iya iya. Ayo masuk sini cepat, cepat. Cepat, Upin. Aku tinggal kamu nih. Janganlah, aku takut. Makanya cepat. Oke. Upin, hati-hati. Ini mobil Pak Gobernur. Kamu harus hati-hati. Bukan mobil orang-orang biasa. Kamu bisa minta maaf untuk memperbaikinya. Kalau mobil Gobernur, mereka akan perlu dengan cepat. Hah, bodo amat lah Upin. Lagian kita berdua yang akan bawa ke bengkel Bang Wawan untuk perbaiki. Eh, siapa bilang kamu bisa perbaiki di bengkel Bang Wawan? Emangnya nggak bisa ya? Nggak bisa lah. Ini kan mobil Pak Gobernur harus dibawa ke kantor polisi. Yang akan perbaiki itu mekanik dari kepolisian. Bukan sembarangan-sembarangan montir. Oh iya, aku hampir lupa. Makanya kamu harus hati-hati. Aku sudah kasih tahu loh. Jangan bilang, Upin tidak memperingatkan kamu untuk bawa mobil ini. Berhati-hati ya. Ya baiklah, bos Upin. Aku akan berhati-hati. Kamu jangan khawatir. Kita pasti bisa sampai dengan selamat. Ya bagus lah kalau begitu, Upin. Waduh. Pelan-pelan, Upin. Pelan-pelan. Iya, iya. Aku sudah pelan-pelan. Waduh, ribut sekali sih kamu. Iya, kalau tidak nanti kamu kecelakaan. Iya. Baiklah. Terserah kamu lah, Upin. Ini sudah dekat kok kantor polisi. Kamu nggak usah terlalu khawatir. Aku akan bawa ini sebaik-baiknya biar kita tidak dapat masalah. Oke. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan ribut-ribut lagi. Terserah kamu yang bawa mobil dereknya ya. Oke. Bagus kalau begitu. Kamu nggak banyak bacot. Iya, maaf. Waduh. Permisi, permisi. Upin dan Ipin sedang menderek mobil Pak Gubernur. Jangan menghalangi jalan kami ya. Nanti kami terpaksa menabrak mobil kalian. Waduh. Oke. Sudah dekat kan, Vin? Ya, sudah dekat. Satu, dua, belokan sampai tiga belokan lagi. Kita lewat sini aja ya. Ya, lewat sini aja. Mau lewat mana lagi kamu. Oke. Wah, hati-hati, Upin. Iya, maaf. Waduh, aku tidak sengaja menabrak tiang lampu. Wah. Oke, sudah sampai. Wih. Halo, Pak Polisi. Halo, Upin, Upin. Kita taruh di mana nih, Upin? Di pinggir sana aja, Upin. Wih, kuat sekali apa suaranya ini? Wah. Kuat sekali suaranya dari tadi, guys. Waduh, parah. Oke, ntar di sini, guys. Oke. Kita bilang dulu sama Pak Polisi yang jaga. Halo, Pak Polisi. Eh, Upin. Kamu sudah bawa mobil Pak Gubernur, ya? Iya. Mobilnya ditaruh di mana? Di situ aja. Oh, di situ aja. Iya, nanti akan dibawa sama montir. Ada montir di dalam. Tenang aja. Lima menit lagi dia keluar. Oke, baiklah. Kalau begitu, Upin dan Ipin permisi dulu, ya. Iya, iya. Hati-hati, Upin. Ipin, sini, Ipin. Ayo cepat. Kita harus pergi cepat. Iya, iya. Tunggu. Ah, kamu lama sekali. Aku tinggal, ya, kamu, ya. Iya, sabar. Aku naik. Waduh, hampir aku nggak sempat naik, Upin. Siapa suruh kamu lambat? Kan aku sudah suruh cepat. Iya, iya. Maaf. Oke, kita sudah berhasil, Upin. Mengantarkan mobil Pak Gubernur. Wah, what, Upin? Kalau aku tidak peringatkan, pasti kamu jalannya ugal-ugalan dan mobilnya pasti akan lebih rusak lagi. Ah, siapa bilang? Iyalah. Kan aku yang memperingatkan kamu. Kan kamu bawa mobilnya cepat-cepat. Kalau tidak disuruh pelan-pelan, pasti kamu bikin rusak lebih parah lagi. Yah. Tidaklah. Itu kan mobil Pak Gubernur. Mana aku bikin rusak yang lebih parah lagi. Tidak mungkin. Mungkinlah. Jalanmu cepat sekali. Kalau tidak diperingatkan. Sudahlah. Terserah kamu, Upin.